Nama drama China yang berjudul Snow Eagle Lore. Para pemain drama ini adalah Sukai, Gulinaza, Song Xinran, Baizu, Lu Tingyu, Liu Zirui. Drama ini tayang di WTV pada tanggal 21 Juni 2023 dengan jumlah 40 episode dengan durasi 49 menit. Drama ini bergenre fantasy, romantis. Drama ini menceritakan sosok yang bernama Dongbo Sweying yang merupakan pemimpin wilayah atau disebut sebagai Raja Elang Salju yang menjabat sejak muda. Dia merupakan seorang laki-laki yang tangguh, cerdas, keliti, dan tidak kenal takut. Ayah Dongbo Sweying yang bernama Dongbo Li dulu adalah pemimpin wilayah Elang Salju sedangkan ibunya yang bernama Mo Yang Yu berasal dari klan Mo Yang. Sejak kecil dirinya ditinggalkan kedua orang tuanya karena ayahnya dibunuh oleh pamannya sendiri sementara itu ibunya dibawa pergi oleh pamannya yang bernama Mo Yang Chen. Sejak saat itu Dongbo Sweying tinggal bersama adiknya yang bernama Dongbo Kingshi dan kedua gurunya yang bernama Tong San dan Zhong Lin. Selama bertahun-tahun dia melatih kemampuan bertarungnya demi menyelamatkan ibunya dari tangan Mo Yang Chen. Setelah 10 tahun berlalu ia menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki tersegel sehingga ia tidak bisa mengeluarkan seluruh energi dan kemampuannya. Dalam misi menyelamatkan ibunya Dongbo Sweying malah terlibat dalam pertempuran melawan ras iblis. Setelah itu ia bertemu dengan Yu Jing Kiu yang merupakan gadis keturunan dewa yang juga anggota kuil air tau. Selain itu ia juga bertemu dengan pemimpin akademi elit tempat orang-orang berbakat negara Longshan. Dongbo Sweying pun memutuskan untuk masuk ke dalam akademi elit bersama Yu Jing Kiu. Di sana ia bertemu dengan Puyang Bo yang merupakan pemuda berbakat yang memiliki kekuatan unik yaitu teleportasi. Dongbo Sweying juga bertemu dengan gadis yang sempat ingin dijodohkan dengannya yang bernama Kong Yu Yue. Bersama dengan murid lainnya, Dongbo Sweying berjuang untuk menyatukan kekuatan sihir dengan ilmu bela diri. Berulang kali memasuki bahaya dalam pertempuran melawan ras iblis akhirnya Dongbo Sweying menyadari bahwa harus dibangkitkan seorang pahlawan yang bisa mengalahkan ras iblis. Dalam upaya mengalahkan ras iblis muncullah bibit cinta antara Dongbo Sweying dengan Yu Jing Kiu. Keduanya melewati berbagai cobaan dan ujian sehingga mereka berdua menjadi pasangan kekasih.